Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abraham mengatakan, hingga saat ini masih banyak kasus yang sering dialami oleh para TKI di luar negeri, seperti kerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dijajikan, atau gaji yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan hingga saat ini masih ada TKI yang sampai bunuh diri. Guna mencegah terjadinya berbagai kasus yang dialami oleh para buruh migran di luar negeri tersebut, BP2MI terus melakukan sosialisasi persiapan bagi para calon TKI. Hingga saat ini BP2MI terus berupaya untuk mencegah sindikat yang kurang baik dalam perekrutan TKI, guna meminimalisir berbagai kasus yang dialami oleh para TKI di luar negeri. Menurut data BP2MI, jumlah TKI ke luar negeri asal Jawa Tengah sebelum pandemi, rata-rata per tahun antara 90.000 hingga 120.000 orang. Beberapa negara yang menjadi tujuan TKI tersebut di antaranya Malaysia, Hong Kong, Korea, Taiwan, dan Jepang. Namun selama masa pandemi, pengiriman TKI ke luar negeri di-stop, meski masih ada beberapa negara yang membuka pengiriman TKI. Di Jawa Tengah itu rata-rata per tahun, kalau ini pandemi kan nggak bisa jadi ukuran. Rata-rata per tahun pernah sampai 125.000, pernah sampai hanya ada 90.000, tapi saya rasa lebih dari itu. Banyak-banyak. Rata-rata tujuan? 125.000. Tujuannya? Banyak negara, mas. Ada 137 negara. Paling banyak itu ya Malaysia, Tengah, Taiwan, banyak pekerja yang di pihak. Anggota DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan di-stopnya pengiriman TKI ke luar negeri ini justru bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri, sehingga migran Indonesia di luar negeri nantinya memiliki keahlian yang tinggi. Dengan keahlian yang bagus, bahasa yang baik, maka para TKI akan mendapatkan sesuai haknya. Sekarang ini tentu kan kita tidak bisa kerja di luar negeri ya. Beberapa negara, orang kita aja ada beberapa negara, atau saudara kita yang kita keluar dari negara lain pun, kita ke sini pun nggak boleh. Nah, saat ini adalah kita dalam rangka mempersiapkan diri. Karena kita harapkan migran-migran kita yang bekerja di luar negeri itu, harapannya adalah memiliki keahlian yang tinggi, memiliki keahlian bahasa. Dengan memiliki keahlian bahasa, kemudian skill yang lebih bagus, maka di sana juga akan mendapatkan kehormatan atau hak yang lebih besar lagi.